Saya berhasil dapat gulalang mentah Ini angsalnya pun di sini Pak? Undung Bantul Undung Bantul, dan saya beri ini Puntelas? Punah Punah, usang inggeragasi awal di sini Pak Sintan, apa yang mana? Pak Mulyono Pak Mulyono, ini kalau penduduk ya Pak Iya Gimana Halo, sedulur Jumpa kembali di kanal DJ Story Saat ini Saya berada di sekitar Pasar Trawono, Palian Ini jalan lama Pasar Trawono ini Jadi Saya tadi habis dari Pantai Ngobaran Kemudian balik lagi ke arah utara Saya tadi agak nyerong ke timur Dan ini sudah sampai di Dekat pohon Beringin di Pasar Trawono Kalau lurus itu ke arah Jogja ya Lewat CCLS Saya mau balik Ke arah Palian Ke utara Ini perempatan di Pohon Beringin Trawono Saya ke arah utara Nanti Nanti lewat Temaga Namberan Dan Taman Suwaka Marga Satwa Palian Ini berada di Desa Trawono Namanya Dusun Trawono Desanya Karangasem Pecamatan Palian Ini Kalau ke kiri Ke arah Sabtosari Ya Lurus Ke arah Palian Ibu kota Ibu kota Kecamatan Palian Ini jadi Om Bensin Sekarang SPP Stewardari Ini Menyama Suwaki Ini Menyama Suwaki Ini Telaka Nambaran Nanti kita Akan Melewati Suwaka Marga Satwa Palian Suwaka Marga Satwa Palian Itu Adalah Untuk Konservansi Konservasi MEP Monyet Ekor Panjang Bu Lisa Kumpan David cent Hino Kumpan Riv Ini pom bensin sudah sekarang habis AKR dulu Ada pom bensin AKR Sebenarnya paling kepalian Tapi sekarang sudah habis Nah ini apa ini? Jual apa ini? Palang goreng Tapi sudah Sudah di goreng Nanti kalau ada Belalang goreng yang belum mentah Ini kita beli ya Biasanya ada di Dekat Palian di puslakur itu ada Ini sudah masuk Suat kamar Ke satu apalian ya Tapi kita lewat sini Belum pernah ketemu Mungkin tekor panjang Karena ada di dalam Ada sepeda motor di kanan kiri jalan ini Orang pada ngarit ya teman-teman Mencari rumput Di Lahan garapannya Di kanan kiri jalan ini Di kawasan hutan ya Tidak Dekat selamat menikmati biasanya pada musim masuk kemarau itu banyak celuan serangan monyet ekor panjang di lahan-lahan perkebunan penduduk di dunia tapi ya sebenarnya cerah ekor panjang itu menyerang lahan warga itu karena dia kesulitan bahan pangan di kawasan konservasi ini karena dulu banyak pohon jambu, jambu mete, sirsat dan sebagainya ditanam di dalam hutan ini tapi kan kadang-kadang juga orang itu nakal ngambil buah-buahan itu untuk mestinya itu makanan MEP tapi dimakan orang gitu sebenarnya mereka ngamuk dan kita sudah keluar dari kawasan Suha Kamar Kesat Papalian ya teman-teman ini masuk ke nanti pusat kejamatan Papalian depan itu ada juga ada kan? ada di depan 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 teman grosor dong apa? semua.. mereka begini awal ang goreng 50 meter ada ya nie itu gak goreng ada ya malam malam karena di depan Wulang goreng 50 meter ada ya ada ya itu gak goreng ada ya ini biran sama aja inclu Coba kita mau cari belalang goreng dulu disini Bukan belalang goreng tapi belalang mentah nanti di goreng Berhasil dapat belalang mentah Ini angsalnya pun di sini Pak Undung Bantul Puntelas Punah Pak Sintan Pak Mulyono Ini kuliah penduduknya Pak Gianumaman Ini Sudah dicabut Dicabut lah Betul dicabut Oh Tentang Dicabut Loh Jadangan Comoda Dicabut 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 Pertipun, seik-seik, seik-seik, seik-seik. Ini kipak. Ini saya sudah beli. Ini tadi saya sudah berhasil beli belalang goreng di dekat pus Lakpur Palian ya. Ini tinggal pulang dan nanti masak belalang goreng di rumah. Maksudnya di kontak aja masih di rumah enggak? Tunggu gitu, nanti mau goreng belalang. Ini juga ada. Dan kita sudah sampai di Pertigaan Pasar. Palian ya teman-teman. Dan saya akan lewat di jalur lain ke Desa Karangasem dan Ngiring ya. Ke kanan. Tadi kita lewat sana, kiri, kemudian ke utara. Ini kita lewat ke kanan ke arah Desa Karangasem. Oke, video saya kiri sampai di sini dulu. Dan nanti ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.